Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kaum muslimin rahimahkumullah Ada salah seorang sahabat nabi dari kalangan ansar yang diberi kuniah atau yang menculukan Abu Muqalik Dikutip dari kitab Andak wa Dawa karya Ibn Qayyim al-Njawziyah Dan Ibn Abid Dunia dari sahabat Anas menyebutkan dalam Al-Mujabin Fitdu'a dari Al-Hasad Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya Ia adalah seorang pedagang yang berjalan ke penjuru dunia negeri Ia juga seorang yang rajin beri ibadah dan memiliki sifat warok Suatu ketika ia pergi Tiba-tiba ada seorang perampok yang membawa senjata Perampok itu berkata Letakkan semua milikmu, aku akan membunuhmu Ia berkata Apakah yang kau inginkan hanyalah nyawa dan hartaku? Perampok itu berkata Hartamu menjadi milikku Aku juga menginginkan nyawamu Ia berkata Kalau memang demikian, biarkanlah aku dahulu melaksanakan sholat 4 rokaan Perampok itu berkata Terserah kamu Kemudian ia berutuk Wahai penolong, tolonglah aku Wahai penolong, tolonglah aku Tiba-tiba, ada seorang penolong, ada seorang penunggang kuda yang datang Menyelamatkan ku dengan mu hari ini Penunggang kuda itu berkata Aku adalah malikat dari langit keempat Jika engkau mengucapkan doa yang pertama Aku dengar pintu-pintu langit Lalu beliau bersabda Allah SWT telah mengilhami kamu Nama-nama indahnya Yang dengannya dia dipanggil Dia menjawab Dan jika dia meminta Oleh seorang hamba Maka dia akan diberi Al-Hassan berkata Siapa yang berutuk Kemudian melaksanakan sholat 4 rokaan Kemudian membacakan doa ini Maka roanya dikabulkan Apakah ia dalam kesulitan Ataupun tidak dalam kesulitan Semoga Allah Melindungi kita dari kejahatan dan keburukan dunia Dan tidak lupa pula senantiasa mengingatnya Allah SWT Dimanapun kita berada Wallahu'aklam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh